Intro Kita ialah penar-penar orang yang ingin merdeka Kita hancur bor dari mana tidak merdeka Sebuah yang kita tetap Merdeka atau mati Pahlawan adalah orang yang telah mempertaruhkan diri Harkat dirinya untuk membela kepentingan masyarakat Membela kepentingan negara dan bangsa Membela kepentingan umat Membela kepentingan kebenaran Jadi seorang pahlawan adalah orang yang telah mendidikasikan hidupnya Untuk kepentingan orang banyak Wujud dari semangat kepahlawanan itu banyak Antara lain bagaimana kita mendidik anak-anak bangsa Sehingga mampu untuk menjadi cerdas Mampu menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara Para guru-guru kita adalah para pahlawan Yang terus mendidik anak-anak bangsa Untuk mampu menjawab tantangan masa depan bangsa dan negara Untuk konta medan para pahlawan kita adalah Mereka yang tidak membuang sampah sembarangan Kemudian petugas-petugas kebersihan kita Baik bestari, melati, maupun PTGSU dan pegawai-pegawai Yang telah berkonstribusi untuk tidak membuang sampah sembarangan Dan masyarakat yang telah mengurangi sampah-sampah yang kali pakai Begitu juga mari kita kurangi penggunaan sterofom untuk bahan tempat makanan Itulah pahlawan-pahlawan kota medan saat ini Saya Ahir Nasution, pelaksanaan tugas wali kota medan Mengucapkan selamat hari pahlawan kepada seluruh warga kota medan Masri terus kita gelorakan semangat perjuangan para pahlawan bangsa Pahlawan kota medan Mari kita wujudkan kota medan yang bersih Kita wujudkan kota medan yang aman dan nyaman Terima kasih Merdeka! 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 Merdeka!